Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtubeku Udah lama banget aku gak bikin video, akhirnya aku bikin video lagi Setelah melewati banyak hal Hari ini konsepnya beda, lebih beda Karena hari ini aku mau bahas tentang History of diabetes Kenapa sih aku mau bikin konten tentang ini? Selama ini kan aku tuh melihat diabetes Bukan melihat sih, mempelajari diabetes itu Ya berhubungan tentang bagaimana treatmentnya Terus gimana tanda dan jalannya Hal-hal yang berbomen Tapi aku tuh gak tau gimana awal mulanya diabetes Nah aku tuh penasaran dan ingin share juga ke teman-teman Gimana diabetes itu bermula Kapan sih ditemuinnya Berapa adanya insulin Terus bagaimana progressnya Itu aku bakalan share ke kalian Kalian tau gak sih kira-kira Diabetes itu pertama kali ditemukan itu di tahun berapa? Jadi diabetes itu ditemukan di tahun, bukan ditemukan sih ya mungkin Di tahun 1550 sebelum masehi Bayangkan guys 1550 Bayang gak sih? Kayaknya Tuhan aja belum kepikiran dari menciptakan aku ya Papirus Mesir itu menyebutkan bahwa penyakit ini tuh Di era-era segitu tuh merupakan suatu penyakit belaka Tapi masih belum diketahui sih sebenernya penyakitnya apa Jadi mereka tuh tau nya Oh kalau misalnya penerita ini tuh bakalan kehilangan Berat badan Sering buang air kecil Sering pipis kayak gitu Nah kalian pasti bertanya-tanya Papirus Mesir itu apa sih? Nah biasanya tuh Papirus Mesir itu tuh adalah naskah kuno Mesir Dari 1550 kita berlanjut ke 250 sebelum masehi Di 250 sebelum masehi ini ada apa sih? Kalian penasaran gak? Jadi pertama kali istilah diabetes itu disebutkan di tahun ini guys Kalian tau gak siapa pencetus dari diabetes ini? Yap, betul Yaitu Apollonius of Memphis Dia ini berasal dari Memphis Memphis itu kalian tau gak sih dimana? Aku sih tadi tuh gak tau ya Memphis itu dari mana ya Tapi setelah tanya sama temen Ternyata dia tau kalau itu tuh salah satu kota di sudut barat Barat Bayar? Barat Selatan? Aku lupa deh Di Amerika Di sini tuh udah mulai ada persepsi Muncul persepsi bahwa si penderita akan kehilangan banyak cairan dibandingkan pemasukannya Kita berlanjut ke tahun 131-201 Jadi di sini tuh dokter Yunani atau disebut juga Gallant of Pergamum Itu tuh kayak semacam tablet gitu ya di zaman dulu ini Mereka itu mulai menemukan teori kalau penyebab diabetes itu berasal dari Gallant Mulai dari tahun ini sampai ke tahun selanjutnya 1025 udah mulai jarang disebutkan lagi penyakit diabetes ini Berlanjut di tahun 1025 Berlanjut di tahun 1025 Berlanjut di tahun 1025 A Persion of Polyme atau disebut Aficiena Ini mempublikasikan The Canon of Medicine Jadi di sini tuh isinya itu merupakan penjelasan-penjelasan tentang gejala-gejala diabetes tuh Detail penjelasan tentang rasa manis pada urin Sudah mulai ada penjelasan juga tentang gangren Gangren tuh apa sih? Gangren tuh kayak luka-luka Biasanya luka-luka pada diabetes yang sulit sembuh Juga ada diskusi seksual Dan tahun 1100an mulai ada pemeriksaan diagnostik Kayak pemeriksaan penunjang itu untuk memperkuat diagnosa bahwa ini tuh penyakit diabetes loh Tahun ini tuh ada namanya pemeriksaan uroskopi Yaitu kayak pemeriksaan semacam pemeriksaan urin gitu Jadi dilihat sedimennya, bau urinnya, terus pemeriksaan warna juga Semacam analisis urin gitu Yang uniknya di tahun ini Beberapa dokter itu bayangin guys Mencicipi rasa urin Aduh gak kebanyak ya urinnya siapa yang dicicipin ya Di sini juga di tahun ini juga bermula asal-muasal penambahan kata melitus di belakang kata diabetes Di dalam bahasa latin kata melitus sendiri itu adalah pengertiannya madu gitu Mungkin menurut aku sih mungkin karena rasa manis pada madu kali ya Jadi mereka menambahkan kata melitus itu ya karena rasa manis di urin juga Next, di tahun 1770-1800 Ada seorang yang namanya Matthew Dawson Dia mengidentifikasi rasa manis di urin pada penderita diabetes Nah itu dikarenakan kelebihan gula Dia juga mengidentifikasi bukan hanya di urin juga Tapi ada juga di dalam darah Si Matthew Dawson ini memang mungkin bisa dibilang salah satu penemu yang menemukan kadar gula di dalam darah Selanjutnya di tahun ini juga ada seorang bernama John Frollo Ini pertama kalinya dia men-treat pasien diabetes dengan cara treatment makanan yang tinggi lemak dan juga tinggi protein Sekarang sih aku masih belum mengerti ya Kenapa si John Frollo ini tuh menteri penderita diabetes pada saat itu dengan tinggi lemak dan tinggi protein Padahal kalau di zaman sekarang, kalau untuk tinggi lemak mungkin gak akan baik ya bagi kesehatan jantungnya juga kayak gitu Tapi mungkin ada alasan tersendiri dan mungkin next 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 vlog atau next video Aku bakalan bahas tentang ini Si John Frollo ini orang pertama yang membahas tentang treatment makanan 1800 Masehi Ini seorang bernama Claude Bernard dia menciptakan istilah glikogen Oh ini istilah pertama yang diciptakan setelah berabad-abad dari 1500 itu ya Dia menemukannya itu setelah melakukan beberapa penelitian dan dia menemukan adanya substansi glukosa, substansi glikogen gitu Yang gulanya itu sama dengan yang ditemukan di dalam urin si penderita diabetes Tahun 1900-an mulai ada perancangan tes kimia agar bisa mendeteksi gula dalam urin Ini merupakan tes pertama ya teman-teman bayangin Dari tahun-tahun yang sebelumnya itu sekarang udah ada tes di tahun 1900-an udah ada tes kimia Aku juga belum mencari tahu lebih lanjut bagaimana sih bentuk tes kimia di tahun 1900-an itu Kalian kalau ada yang tahu mungkin bisa komen di bawah ya seperti apa tes kimia ini Lanjut ke tahun 1869 Ini ada penemuan hebat juga guys Dari seorang mahasiswa kedokteran Yaitu siapa ada yang bisa tebak? Yes, betul! Paul Langerhans Nah kalian mungkin ada beberapa dari kalian sweet people yang pernah mendengar pulau Langerhans bukan? Hayo! Ada dimana pulau itu? Ya pulau itu ada di pancreas Jadi ini tuh ditemukan oleh seorang mahasiswa kedokteran yang bernama Paul Langerhans Jadi setelah ditemukan itu mulailah ada penelitian dari Joseph von Manring dan Oskar Minowkowski Mereka mengambil sampel pankreas dari sampel anjing Lalu mereka teliti dan kemudian hasil penelitian mereka itu berupa tanda dan gejala dari diabetes Jadi udah semakin upgrade-upgrade terus ya Baru pada tahun 1900-an Seorang yang bernama Jane Demeyer Dan Sir Edward Albert Schetter-Sketter Memunculkan istilah insulin Selain itu di tahun ini juga Orang yang bernama Stanley Rossiter Benedict Dia menemukan metode baru untuk mengukur glukosa dalam darah Itu udah mulai berkembang Pengukuran glukosa melalui darah Sebelumnya pengukuran glukosa melalui purin Sekarang melalui darah Dan ini tuh metodenya disebut dengan Benedict Solution Kita berlanjut ke tahun 1919 Seorang bernama Dr. Frederick Allen Dia menerbitkan buku yang berjudul Total Dietary Restriction in Treatment of Diabetes Di dalam bukunya itu mengungkapkan beberapa kasus Catatan-catatan kasus pasien diabetes Yang diobati dengan starvation diet Atau diet kelaparan Itu mungkin dietnya itu seperti pembatasan makanan Karena mungkin kalau menurut aku Karena pasien diabetes itu banyak banget pantangan makannya Banyak makanan yang akan menyebabkan glukosanya meningkat Namun berdasarkan referensi yang aku cari Diet ini tuh malah membuat banyak pasien meninggal Karena kelaparan Next, di tahun 1920 Moses Barron menghubungkan tentang sel lenggaran Dan diabetes di mellitus Diikuti oleh Frederick Banti dan Charles Fez Dan mereka melakukan penelitian tentang hubungan pankreas dan diabetes Itu berdasarkan penelitian dari Moses Barron ya Dan kalian tahu apa yang spektakuler dari tahun ini? Mereka menemukan insulin guys Oh my god Akhirnya di tahun 1920 Dari rentang 1550 Masehi sampai 1920 Kalian bayangin itu rentangnya berapa puluh tahun Akhirnya ditemukan pengobatan insulin oleh Frederick Banti Yeay, thank you Pak Freddy Dan Charles Beth tentunya Akhirnya Si James Collib itu kayak menyempurnakan lagi Penemuan tersebut Dan kemudian Akhirnya diaplikasikan kepada pasien Leonard Thompson Ini gimana secara penyebutannya ya Gitu lah Yang usianya 14 tahun 14 tahun gak Dia bisa bertahan hidup sampai umur 27 tahun Ya selain itu karena kemurahan Tuhan Dan juga berkat penemuan insulin Yang sebelum-sebelumnya Dikatakan bahwa Kalau misalnya penderita diabetes itu tuh Usia harapan hidupnya tuh gak mencapai Satu tahun, kurang dari satu tahun gitu Karena mungkin belum ditemukan pengobatan efektif begitu ya Tapi akhirnya si Leonard ini juga meninggal Tapi dikatakan penemuan Alhasil Eli Lilly Seorang bernama Eli Lilly itu membuat kesepakatan untuk Memproduksi massal insulin dan Didistribusi pertama kali di Amerika Utara Itu negara yang pertama kali distribusikan insulin Sekian dulu pembahasan dari aku Tentang history of diabetes Sebenarnya masih ada lanjutannya Kalau kalian penasaran Kira-kira di tahun setelah itu Ada apalagi yang spesial dan spektakuler Dari para penemu-penemu yang luar biasa hebat Yang sampai sekarang udah ada banyak perkembangan dari diabetes Nantikan di video selanjutnya Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa like, subscribe, dan share ke temen-temen kalian juga Aku mohon maaf Kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan Dan kalau misalnya ada koreksi dari kalian Semua kalian bisa komen di bawah ini Kira-kira kalian punya referensi lain Tentang history of diabetes Kalian bisa komen di bawah ini Terus juga kalau kalian ada masukan-masukan Tentang video apa sih Kira-kira yang bisa aku buat Atau eh tolong dong buat ini Boleh kalian komen di bawah ini ya Thank you buat dukungan kalian semua See you in next video Bye